Gubernur bersama Wakil Gubernur Papua Barat melakukan pencoblosan di TPS 003 Bakaro, Distrik Manowari Timur. Usai mencoblos, kedua pemimpin Papua Barat itu berpesan agar kemanan selama pelaksanaan pemilu hingga proses perhitungan suara harus tetap terjaga dan menjadi tanggung jawab bersama. Rabu 17 April 2019, Gubernur Papua Barat bersama keluarga terlihat melakukan pencoblosan di TPS 003 Bakaro, Distrik Manowari Timur. Orang nomor satu di wilayah Papua Barat itu mendatangi TPS tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tidak hanya Gubernur, Wakilnya Muhammad Lakutani bersama istri juga terlihat mencoblos di TPS yang sama. Usai mencoblos, Gubernur Papua Barat mengatakan di tahun-tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pemilihan umum, surat suara yang diterima hanyalah satu. Namun dalam pemilu serentak di tahun 2019 ini, terdapat lima surat suara yang harus dicoblos sehingga para pemilih membutuhkan waktu dan ketenangan. Gubernur juga meyakini keamanan di wilayah Papua Barat akan tetap terjaga dengan baik hingga proses perhitungan suara. Tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya kan surat suaranya kan cuma satu. Ini sekarang kan surat suaranya kan lima. Dengan demikian memang membutuhkan ketenangan, tapi juga membutuhkan waktu. Sehingga kita tidak terlalu tergesa-gesa gitu. Sehingga akhirnya pasangan, dukungan-dukungan kita masing-masing itu kan bisa tepat gitu. Nah ini sepertinya perbedaan. Dan di sisi waktu ya, ini lebih lama gitu di pencoblosannya itu. Sementara itu Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat diwawancarai Awak Media mengatakan perbedaan pilihan merupakan hal yang baik dalam berdemokrasi. Kata Wagup Lakotani, walaupun berbeda pilihan, namun keamanan dan kesuksesan pemilu serentak menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Papua Barat. Pilar dari demokrasi itu sesungguhnya oleh karena perbedaan dalam pilihan itu. Dan itu sebuah keniscayaan oleh karena itu mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Perbedaan pilihan, perbedaan politik itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar di alam demokrasi. Tetapi sebagai sebuah bangsa, sebagai sesama masyarakat Papua Barat, mari kita jaga keamanan, ketertiban untuk suksesnya seluruh tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Usai melaksanakan pencoblosan, Gubernur Papua Barat didampingi Pangdam 18 Kasuhari dan Kapolda Papua Barat melakukan peninjauan ke beberapa TPS yang ada di Manokwari untuk memastikan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 berjalan dengan lancar. Jimmy Tabisu mengabarkan.